Shalom, Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Kebenaran saat ini berjudul berkat pembentukannya. Saudara-saudara, bagi orang percaya, kesempatan hidup yang hanya sekali di dunia yang sangat singkat ini adalah proses belajar. Bagi orang percaya ya, yang sama artinya dengan sekolah kehidupan. Sekolah kehidupan kita dimulai dari hal-hal sederhana yang terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Itulah sebabnya kita tidak boleh menganggap remeh setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan menyatakan bahwa rambut di kepala kita pun terhitung. Di dalam Matthew 10 ayat 30. Dalam teks bahasa Inggris versi King James diterjemahkan, Kata dihitung atau diberi nomor. Artinya Tuhan menandai setiap lembah rambut kita. Pernyataan ini hendak menunjukkan betapa teliti Tuhan kepada kita. Tuhan begitu memedulikan kita lebih dari kita memedulikan diri sendiri. Oleh sebab itu hendaknya kita tidak berpikir bahwa Tuhan kurang peduli terhadap keadaan kita. Kalau ada masalah hidup yang berat yang sedang kita hadapi, kita harus jujur memeriksa apakah hal itu akibat kesalahan kita atau bukan. Jadi, kalaupun kita mengalami kesulitan, bukan akibat kesalahan kita. Kita bersyukur karena dibalik semua peristiwa kehidupan, Tuhan hendak menjuruskan Bapak Ibu dan saya, menjuruskan kita kepada kesucian Tuhan dan kesempurnaannya. Jadi, dengan demikian ya saudara, setiap hari, setiap jam, setiap menit, dan detik, Tuhan menyediakan berkat pembentukannya yang nilainya everlasting, tidak terbatas. Semua hal tersebut mengerjakan harta abadi yang tidak akan dapat diperoleh di kesempatan lain. Dalam setiap keadaan, Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kita. Tentu selama kita mengerti maksud Tuhan dibalik semua kejadian yang kita alami. Jadi, saudara-saudara, dalam kenyataan hidup ini hanya ada satu bencana, yaitu kalau seseorang terpisah dari hadirat Tuhan selama-lamanya. Itulah sebabnya sering Tuhan mengizinkan masalah berat kita alami, agar kita terhindar dari bencana abadi. Kalau seseorang mengerti hal ini, tidak ada lagi persungutannya. Sebaliknya, yang ada adalah ucapan syukur. Kalaupun tidak diucapkan, tetapi ucapan syukur tersebut menghiasi jiwanya. Inilah yang dimaksud dengan menaruh percaya secara penuh kepada Tuhan. Orang yang menaruh percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang peduli terhadap apa yang dipedulikan oleh Tuhan. Tentu yang dipedulikan oleh Tuhan adalah kesempurnaan hidup kita ini. Untuk itu, Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang berkasih di dalam Tuhan. Dengan sangat teliti, Tuhan mengharap kita melalui pendidikan di sekolah kehidupan bertujuan untuk kesempurnaan kita. Pernyataan Tuhan Yesus di dalam Matthew 10 ayat 30 mengisyaratkan bahwa Tuhan sangat teliti memperhatikan kita. Ketelitian Tuhan nyata di dalam tindakannya menyeleksi setiap peristiwa yang diizinkannya terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan menaruh jaring di depan kita agar kita terhindar dari kejadian yang tidak perlu kita alami. Jadi saudara-saudara, semua kejadian yang kita alami telah melalui seleksi Tuhan. Tuhan mengontrol dan mengendalikan segala keadaan. Dengan demikian, Tuhan akan membentuk Bapak Ibu dan Saudara-saudara serta saya melalui segala peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan ini. Termasuk diizinkannya masalah-masalah sederhana terjadi dalam kehidupan ini. Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Roma 8.28 mengatakannya ya. Jadi persungutan adalah sikap tidak menghargai kepijaksanaan Tuhan dan sikap penolakan terhadap penggarapan Tuhan. Orang yang suka bersungut-sungut adalah orang yang berhenti bertumbuh atau sukar bertumbuh. Anak sekolah yang baik adalah anak yang suka menerima tugas. Sebab tugas tersebut membuat anak tersebut bertambah maju dan terserdas. Kehidupan ini menjadi menarik ya. Kalau kita menyukai perubahan, yaitu perubahan ke arah kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Memang hanya untuk itulah Bapak Ibu dan Saudara hidup. Hidup di dunia ini adalah masa persemayan atau pembibitan. Bibit yang buruk tidak akan ditanam oleh Tuhan di taman abadinya. Kalau orang tidak menyadari ini, maka filosofi hidupnya adalah mari kita makan dan minum sebab besok kita mati. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-32. Inilah pertimbangan hidup manusia pada umumnya. Sebab mereka tidak tahu atau tidak mau tahu bahwa hidup di dunia ini hanya masa persemayan. Masa persemayan yang singkat ini adalah waktu yang sangat berharga. Karena menentukan apakah ia akan menjadi bibit yang terbuang atau bibit yang digunakan. Jika kita sungguh-sungguh menyadari kenyataan ini, kita akan memilih sekolah kehidupan untuk mengisi dan memaknai hidup ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada akhirnya kita dapat mengerti ya betapa berharganya hidup ini. Keberhargaan hidup ini terletak pada kesempatan di mana Bapak berkenan mendidik kita agar kita menjadi pangerannya. Maka jangan hindari pembentukan Tuhan selama masih ada waktu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikian kebenaran saat ini. Tuhan Yesus memberkati sholah, kerasia.